Halo nakama semua, jumpa lagi dengan saya di channel lulusan gaming Di video kali ini lulusan gaming bermain game OP Adventure of Pirate lagi ya teman-teman Bagi teman-teman yang mungkin tanya, kenapa OP Adventure of Pirate ini sudah tidak ada di playstore Nanti bakal lulusan gaming taruh linknya di deskripsi ya teman-teman Dan mungkin bagi teman-teman yang ingin main server global yang dimainkan lulusan gaming tentunya Lulusan gaming juga bakal taruh linknya juga nanti Kalau di si server, Sengs ini tentunya belum rilis karena masih baru rilis Lawano mungkin di awal bulan Agustus Nah kita akan membahas Sengs ini Agagami no Seng Yang dimana ini adalah car favorit lulusan gaming Banyak sekali ya dari teman-teman yang request untuk membahas full review si Seng ini dan juga gameplaynya Karena ini GG banget teman-teman, si Sengs ini selain GG juga keren banget Untuk skill-skillnya tentunya, kita akan lihat skill-skillnya itu ada Hausoku no Haki-nya loh Nah disini, Hausoku no Haki itu menyerang semua target kalau level 1 hanya 72% damage dan 60% peluang untuk memberikan debuff sword seal Sword seal itu unit damage reduction 20% jadi musuh bakal terkurang damage reductionnya Itu selama 2 turn dan tidak dapat dibersihkan Kalau level 3 itu sama tapi damage-nya lebih gede dan peluang untuk memberikan sword sealnya itu jauh lebih gede Dan ada tambahan juga Setiap debuff Nah akan menambah skill damage 15% Jadi kalau mungkin ya Nakama si Sengs ini atau tim kita ya Tim kita itu nyerang Nyerang yang ada sword sealnya itu Skill damage-nya bakal tambah sakit teman-teman Soalnya ditambah 15% Itu kalau level 3 Ya nanti kita bakal lihat Hausoku no Haki-nya itu seperti apa Ya untuk swordsmanship ini menambah attack HP dan juga critical Sampai 15% Attack-nya sampai 40% Dan ini ada skill lagi juga takedown namanya Tapi ini attack single target Menyerang bagian belakang musuh dan double attack teman-teman Nyerangnya 2 kali Deal damage-nya itu kalau level 3 320% Target loss HP presentasi 146% Skill damage multiplayer Nah ini jika target itu nyawanya darahnya Kurang dari 20% nya setelah terkena serangan ini Ini si Seng ini bisa instant kill Bisa langsung membunuh ya Walaupun darahnya itu tinggal sedikit gitu 20% ya pokoknya di bawah 20% Dia langsung instant hajar Langsung mati musuhnya Dan mengabaikan self ini Walaupun misalnya si siapa ya pakai self ada Sengoku Nyawanya di bawah 20% Tapi ada selfnya Dia nggak ngaruh ya Nggak ngaruh karena mengabaikan self, defense dan juga damage share Damage share ini ada si Josu Josu punya damage share Lalu Luffy Wano juga ada damage share Ini nggak berpengaruh Luffy ini misalnya Luffy ngelindungi Misalnya si Seng ini menyerang Jinbe dan ada Luffy Wano Luffy Wano punya damage share Nah damage sharenya nggak ngaruh Dia bakal instant kill ke si Jinbe itu misalnya Tapi ini Nyerangnya 4 kali ya Can exit 4 times of his attack Nah kalau ini lulusan gaming belum paham Mungkin teman-teman yang paham Soalnya ini hanya 4 kali dari attack Maksudnya ini gimana ya Nah Lulusan gaming belum paham Kalau yang ini ya Kalau mungkin teman-teman tahu Ngeh gitu ya Ini skill dari Seng ini Ini ada kecuali ya Tapi ada tapinya Tapi dia ada tapinya Ada syaratnya berarti Nah ini kita bakal coba aja Dan ini untuk pasifnya Jika target with sword shield Nah sword shield tadi ya Yang ada pedangnya Nanti gambar pedang Get skill mati Itu musuh yang terkena sword shield itu mati Dia bisa ngeheal Ke semua Rekan timnya Teman-teman Ngehilnya 120% dari attack Ini lumayan sih Ya walaupun Jelas gak mungkin deres ya Sederes si krokus Krokus bisa sampai 200an Separohnya dari krokus Tapi ini udah lumayan banget Kalau misalnya mati Semuanya soalnya Ini dia semuanya Lumayan banget Kalau misalnya ada krokus Makin tebel darahnya ya Ngehil terus gitu Dan setiap attack Ada peluang 60% Untuk memberikan sword shield Jadi walaupun dia nyerangnya Pakai takedown Ada kemungkinan Itu memberikan sword shield Nah itu untuk skill-skillnya Kita langsung aja nanti ke gameplaynya Kita bakal nyoba di arena tentunya Tapi arenanya jangan yang Ini ya CP-nya atau Power-nya itu Dia jangan jauh-jauh gitu Soalnya kecil 61 kita Save from dulu Attack-nya Nah Diganti sini ya Kita bakal coba Taruh belakang Biar gak cepat mati Change formation Lalu kita coba yang 5-96 ya Lawan ini Musuhnya Ini gigi banget ya Ada mihag Ada Zeruwano Sengoku Wah tebel banget ini Gila Ada enel lagi juga Oke ini berat Tapi kita bakal coba Gak masalah Semoga menang ya Wah ini kalah temen-temen Ini kalah Karena tidak nambah gitu Kita bisa ngeliat sih Kalau kita itu Menang apa enggak Matchnya menang Itu skornya nambah Udah keliatan Jadi kita udah ngintip Oh iya Ini bisa menang Ini kalah Gak masalah kita Yang penting Liat si Sengs ini Skill Kita kali 1 dulu Waduh Ini malah Mati duluan ya Belum ngekill Tapi malah mati dulu Kena silent lagi Si Krokus Oke Dia nyerang Gak ada Sword Shieldnya kah Karena baru level 1 Jadi Persentasenya Persentasenya Itu kecil Peluangnya Kita lihat Yang penting Fokus Sengsnya Kita kali 2 Karena ini Bakal mati cepat Sengs Belum Apa-apa Udah mati Ini Nah Kenapa Paralless Oh Iya Aku tahu Karena Dia kan Pakai Enel Pakai Enel Temen Jadi Pasifnya Tidak bisa Nyala Ini Dia nyerang Tidak ada Sword Shieldnya Enel Emang GG Dia bisa Nonaktif Pasif Nah Ini Kalah Temen Ini Kalah Oke Gak masalah Kita kali 3 Bisa Gak Lupa Gak bisa Skip Berat ini Berat Lawannya Gigi Semua Ada Mihawk Attack Down Lalu ada Silent Ada Nonaktifin Pasif Wah Gila Lalu Support Gigi Gigi Krokus Terus Banget Itu Tim Idaman Banget Yang di Arena Lawan Lusan Gaming Timnya Tim Idaman Bagus Banget Soalnya Nanti Nanti Lurusan Gaming Kurang 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 Begitu Suka Sih Kalau Lulusan Gaming Shirohike Nanti Nunggu Yongko Yang Lainnya Kita Kalah Kita Bakal Coba Yang 606 Lawannya Memang Berat Berat Gak masalah Ini Lulusan Gaming Bondi 57 Jadinya Karena Sengs Ini Dimasuk Kedalam Team Dia Masih B5 Jadi Berat 57 859 Kita Harus Nyari Yang Di Bawah Nah 53 53 C Yang Penting Kita Lihat Bisa Menang Gak Ini Juga Kalah Gila Kalah Lagi Wah Yang Jadi Tameng Si Aokichi Dia Gak Ada Tank Tapi Bisa Menang Nah Si Krokus Udah Mati Duluan Kita Belum Lihat Skillnya Si Sengs Ini Malah Dia Udah K.O Duluan Karena Memang Lawannya Itu Udah Berat Berat Udah B9 Minimal B8 Ini Krokus Aja Udah Darahnya Tipis Karena B8 Karena Ini 50 Besar 50 Besar Udah Berat Semua Nah Ini Kita Ada Kemungkinan Menang Kayaknya Kalah Harusnya Kok Bisa Menang Wah Bisa Statik Ini Dres Lagi Tapi Krokus Bisa Ngidupin Seng Ada Kemungkinannya Semoga Ngidupin Terus Bisa Skill Harapannya Oke Kita Menang Ternyata Padahal Kita Itu Sengaja Ada Satu Ibaratnya Ngover Ngover Satu Kita Coba Nah Ini Imbang Semoga Tidak Mati Dulu Tapi Kita Menang Sini Rang Nya Juga Naik Kita Kalah Speed Waduh Waduh Ini Kita Berat Teman Teman Disini Berat Jadi Mending Kita Tes Itu Masih B5 Masih B5 Kita Tes Dimana Di Impel Down Nah Mungkin Ini Kan Sudah Diatur Gak Gak Ganti Kita Coba Di Impel Down Atau Infinity Trial Nah Kita Coba Di Impel Down Aja Disini Kita Coba Gini Oke Semoga Lawannya Gampang Tapi Impel Down Ini Juga Sudah Susah Sudah Lantai Berapa Ini Musuhnya Sudah Berat Tapi Setidaknya Itu Gak Seperti Arena Nah Ini Dia Akhirnya Sang Wow Langsung Kena Swords Ya Kan Itu Ada Pedangnya Itu Teman Teman Oh Pedangnya Seperti Itu Keren Ya Dia Naruh Pedang Di Atas Kepala Gitu Dan Gak Semuanya Gak Semuanya Kena Bagian Belakang Si Peluang Memang Kecil Karena Baru Level Satu Jadi Yang Terkena Ini Satu Nah Siapa Ini Namanya Lupa Yang Terkena Bagian Belakang Bagian Sword Shield Takedown Bagian 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 Belakang Damagenya Memang Belum Terasa Sama Sekali Karena Masih B5 Teman Masih B5 Masih B5 Kalau Bisa Soalnya Baru Level B5 B5 Belum Terasa Teman Teman Nanti Kalau Sudah Naik Kita Bakal Review Lagi Si Aga Gamino Sang Sini Keren Sih Dia Skill Ada Sword Shield Mantep Juga Marco Ya Jadi Seperti Itu Teman Teman Si Sang Ini Karena Memang Masih B5 Jadi Belum Terlalu Maksimal Untuk Bisa Kita Review Skill Skill Seperti Itu Ya Kalau Di Arena Kita Coba Sekali Lagi Sekali Lagi Tapi Lawannya Yang Cupu Nah Ini 374 Kita Coba Ada Suruh Nggak Nanti Kalau Ada Suruh Kita Pindah Nah Kalau Ada Suruh Si Sang Ini Dipindah Depan Nah Ini Karena Biar Nggak Kena Damage Kena Silent Suruh Kan Insernya Bagian Belakang Nah Loh Kena Langsungan Kok Nyerangnya Oh Ya Nyerangnya Kan Yang Attack Tinggi Ya Kalau Nggak Salah Berarti Harus Dijajarinya Itu Sama Krokus Nggak Masalah Semoga Bisa Skill Ya Di Arena Ayo Nah Akhirnya Nice Kena Swords Shield Semua Kecuali Si Lau Oke Oh Iya Makin Geki Damagenya Si Enel Ada Tambahan Damage Gila Si Langsung Rata Gila Gila Keren Keren Langsung Rata Musuh Karena Ada Swords Shield Gila Si Mungkin Lawannya Terlalu Cupu Kita Coba Yang Ini Ini Juga Menang Kita Lihat Ini Juga Menang Oh Iya Untung Aca Ya Gak Masalah Mati Gak Apa Ayo Sanks Swords Shield Houssoko No Haki Aduh Mati Duluan Lemah Sekali Karena Masih B 5 Wah Kita Dibantai Teman Teman Tapi Kalau Tadi Poinnya Naik Ya Jim B Ini Yang Bikin Menang Nah Marco Ini Marco Marco Ini Burn Ini Yang Bikin Menang Ini Ini Harusnya Kalah Loh Tapi Poinnya Naik Kenapa Bisa Naik Apa Tadi Salah Lihat Mungkin Turun Mungkin Tapi Ini Bisa Menang Gak Coba Kita Sengoku Masih Banyak Darah Nah Ini Untung Gak Ada Revival Band Kalau Si Jim Kan Punya Oh Sebenarnya Gak Punya Si Dia Dari Haki Kalau Lupa Lusan Gaming Padahal Tinggal Jim B Sama Si Marco Jim B Ini Memang Kuat Si Teman Teman Dia HP Itu Tinggi Darah Jadi Gak Begitu Lemah Malah NL Itu Tadi Tadi Agak Lemah Padahal B Berapa B 10 Loh NL Malah Mati Duluan Payah Ini Kalah Dengan Si Marco Marco Ini Keras Banget Nah Jim Ini Sakit Banget Menang Gila Hanya Dengan Jim Dan Marco Ini Belum Ada Oyaji Cuma Jim Dan Marco Dia Bisa Mengalahkan Empat Loh GG Wah Gila Jim Emang Bagus Dia Itu Masuknya Bukan Early Game Si Kalau Jim Late Game Kalau Late Game Itu Makin Sakit Si Jim Ini Tambah Marco Marco Makin Tebel Late Game Nice Nah Seperti Itu Videonya Terima Kasih Yang Sudah Menonton Jangan Lupa Klik Like Subscribe Dan Juga Comment Supaya Lulisan Gaming Makin Semangat Untuk Upload Konten-konten Real One Piece See you Next Time Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Matunun Sampai